Manusia telah ada sejak sepuluh empat juta tahun yang lalu Tapi, hanya selama empat ribu tahun terakhir keberadaan kita terjatuh dalam lama sejarah Jadi, apa yang telah kita lakukan selama hampir dua ratus lima puluh ribu tahun Kita meringkuk dalam gua-gua, melingkari api ungun, takut atas apa yang tak kita mengerti Ini bukanlah sekedar mengapa matahari naik ke atas Ini adalah misteri akan burung-burung besar berkepala manusia dan batu yang hidup Lalu, kita memanggil mereka dewa dan iblis, meminta ampunan dan perlindungan kepada mereka Lambat laun, jumlah mereka berkurang dan kita bertambah besar Dunia menjadi masuk akal dan hal yang perlu kita takuti mengecil Namun, hal yang tak terjelaskan tidak menghilang Sepertinya, semesta menginginkan keganjilan dan ketidakmungkinan terus ada Umat manusia tidak akan kembali bersembunyi dalam rasa takut Tak ada yang akan melindungi kita dan kita harus berjuang demi diri kita sendiri Walau seluruh umat manusia tinggal dalam cahaya Kita harus berjuang dalam kegelapan untuk melawannya, menahannya, dan melindunginya dari mata publik Agar yang lain dapat hidup dalam dunia normal dan masuk akal Kami mengamankan, kami menangani, kami melindungi Jadi, apa sebenarnya SCP Foundation itu? SCP Foundation adalah organisasi rahasia yang beroperasi di seluruh dunia Tidak diatur oleh suatu negara seperti Amerika Ataupun lembaga dunia seperti Persatuan Bangsa-bangsa atau PBB Bahkan, SCP Foundation itu lebih besar dan lebih berkuasa terhadap apa yang terjadi di seluruh dunia Terkadang, mereka akan bekerja sama dengan negara-negara atau PBB untuk mengamankan anomali Atau yang biasa disebut sebagai SCP Foundation punya tugas, yaitu untuk menamankan anomali Apa itu anomali? Yaitu sebuah keganjilan yang tidak bisa dijelaskan secara sains Anomali mempunyai beragam bentuk dan kemampuan Ada yang berbahaya seperti 399 dan 173 Ada yang berguna seperti 458 Dan ada yang aneh banget seperti 1472 Dan untuk menjalankan tugasnya Foundation punya tiga misi utama Secure Yaitu foundation mengamankan anomali-anomali yang ada Agar tidak jatuh ke tangan warga sekitar Ataupun organisasi lain Dengan mengamati semua yang terjadi di dunia ini Contain Foundation menahan anomali tersebut Bertujuan untuk mencegah dampak buruk yang bisa diakibatkan oleh anomali tersebut Dengan pemindahan, penyembunyian, dan lain-lain Dan Protect Foundation punya tujuan untuk melindungi umat manusia Mempelajari anomali sehingga kita bisa menemukan solusi dari masalah yang ada Terkadang kita juga harus menghancurkan anomali tersebut Jika anomali tersebut sangat berbahaya dan tak ada solusi lain Tentu saja Setiap anomali yang kita amankan dan teliti mempunyai kelas objeknya masing-masing Dari Safe, Euclid, Keter, Tomiel, dan Napoleon Perlu diingat kalau kelas objek bukanlah ukuran seberapa berbahayanya mereka Tetapi untuk menjelaskan seberapa susahnya SCP tersebut untuk diurus atau ditangani Kalian bisa menonton video kami tentang kelas objek yang ada untuk mendapatkan penjelasan 5 kelas objek utama yang sering dipakai di dalam foundation untuk menentukan kelas SCP Jadi siapa yang membuat foundation atau siapakah pendirinya Well, untuk hal tersebut ku tidak bisa menjelaskan karena banyak informasi dan teori yang beredar sehingga kita sendiri juga bingung Mengingat foundation suka menjaga informasi mengenai organisasi mereka sendiri agar tetap dirahasiakan Tetapi setidaknya kita tahu orang-orang yang berkuasa di foundation dan mereka adalah Dewan O5 dan The Administrator The Administrator merupakan orang pendahulu yang sudah ada sejak foundation pertama kali berdiri Dan menurut kabar yang beredar, dia tidak terlihat menua Konon, Administrator adalah salah satu orang penting yang selalu ada di dalam pemerintahan sebuah negara Namun, keberadaan dan lokasi pasti Administrator sampai sekarang tidak diketahui Dan yang berkuasa di foundation sekarang adalah Dewan O5 Dewan O5 adalah perkumpulan dari 13 orang yang sangat penting di foundation Mereka adalah orang yang punya kekuasaan tertinggi di foundation Mengatur berjalannya foundation Dan mereka akan mengambil keputusan apa yang harus dilakukan oleh foundation Dewan O5 ini adalah kumpulan dari orang-orang yang beragam kemampuannya Keberadaan dan identitas asli mereka sangat dirahasiakan Sampai-sampai setiap anggota Dewan O5 memiliki identitas palsu Hal ini dilakukan oleh O5 itu sendiri untuk menghindari dari orang atau kelompok yang mencoba untuk memburu dan membunuh mereka Salah satunya adalah Chaos Insurgency Nah sekarang, dimanakah foundation berada? Well, foundation ada di banyak negara ini Bahkan ada di berbagai belahan dunia ini Setiap fasilitas foundation disebut sebagai site dan area Tempat di mana ada ribuan orang yang bekerja di sana untuk meneliti dan mengamankan anomali-anomali yang foundation amankan Contohnya adalah site 19, fasilitas terbesar foundation yang mengamankan SCP seperti SCP-055 dan SCP-173 Atau site 13 yang berlokasi di Texas, Amerika Serikat Yang awalnya adalah salah satu fasilitas milik foundation Tempat yang berisi ratusan-ratusan SCP yang penting diamankan di dalam fasilitas tersebut Yang yah, pernah menjadi tempat ributnya antara SCP-2845, SCP-001 Cleve Proposal Gate Guardian, dan satu dewa atau Tuhan lainnya yang tidak diketahui Yah, mereka ribut di dalam site itu Tapi itu untuk video selanjutnya dibahas tentang mereka Tapi pasti kalian penasaran, apakah ada site atau fasilitas di Indonesia? Tentu saja ada Salah satunya adalah site 86 yang berlokasi di Jakarta Dan site 333 yang lokasinya ada di Pulau Nusa Kambangan Sampai sekarang, hanya ada dua site yang berada di Indonesia Dan tentu saja kita semua ada di sana Mengurus beberapa anomali yang ada di Indonesia Mungkin nanti akan kubuat video terkait site yang ada di Indonesia Karena ada banyak sejarah yang kalian harus tahu terkait hal ini Perlu diketahui juga bahwa SCP Foundation bukan satu-satunya organisasi yang tahu tentang anomali-anomali yang ada di dunia ini Ada banyak organisasi lain yang sama dengan Foundation tetapi mempunyai tujuan berbeda Seperti Global Occult Coalition yang berada di bawah naungan PBB Yang memilih untuk menghancurkan dan melenyapkan anomali daripada menahan mereka Ada juga Serpent's Hand, gerakan yang ingin manusia dan anomali hidup dengan tenang tanpa harus dihancurkan atau ditahan Dengan Wanderous Ribrary sebagai tempat berkumpul mereka Atau Chaos Insurgency Suatu kelompok yang berkhianat dari SCP Foundation dan menggunakan anomali sebagai senjata dalam peperangan untuk keuntungan mereka sendiri Dan masih banyak lagi kelompok dan organisasi seperti Unusual Incident Unit oleh FBI Church of the Broken God Dr. Wondertainment Ambrose Restaurant Deer College Anderson Robotics Dan lain-lain Nantinya kami akan membahas kelompok-kelompok di atas satu persatu karena jumlah mereka mencapai lebih dari 30 kelompok Mengamankan, penangani, dan melindungi adalah tugas dari SCP Foundation Kami mempelajari dan meneliti hal yang ganjil Hal yang tidak bisa dijelaskan dengan cara apapun Kerahasiaan adalah salah satunya acara agar dunia tidak kacau Dan karenanya kami bersembunyi Di kegelapan, kami berjuang melawan anomali agar kalian dapat hidup dengan tenang Kenapa? Karena harus ada yang melindungi umat manusia Dan itulah tugas kami Secure Contain Protect Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!